Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah nyanyianku, Tuhanlah nyanyianku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, Tuhanlah nyanyianku, Tuhanlah nyanyianku, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, Di lembah berbunga dan berair sejuk, Ya kemana juga aku mau mengikutnya, Sampai aku tiba di negeri bakal, Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, Yang tetap mendengar dan mengikutnya, Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, Ya kemana juga aku mengikutnya, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, Di lembah gelap di badai yang mundaru, Aku takkan takut di bahaya apapun, Bila ku di bimbing tangan Tuhanku, Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, Ku tetap mendengar dan mengikutnya, Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, Ya kemana juga aku mengikutnya, Bacaan hari ini diambil dari Masmur 139 ayat 23-24 Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, Lihatlah apakah jalanku serong Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara ini bergerak Tuhan, Bagaimana rasanya suasana hari ini, Bangun tidur apa yang dipikirkan, Ketika banyak sekali hal yang masuk dalam kotak kita, Ketika kita membuka mata dari tidur malam kita, Lebih baik kita menenangkan hati, Lebih ambil. Untuk itu, Saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan, Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Ketika hari ini kami bangun, kami tahu, Engkau memberikan segala anugerah dalam hidup kami, Maka biarlah kami menjalani kehidupan seturut dengan rancanganmu agar rancangan, Agar kehidupan kami merupakan rancangan damai dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, Bersama-sama kami disatukan dalam ibadah, Persekutuan doa pagi, Hari ini. Rohmu yang kudus, Memampukan hambamu agar dia boleh menyampaikan firmanmu, Seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Pagi hari ini, Saya beri judul, Bertahan karena kasih Allah. Mari bersama-sama kita akan membaca dari surat, Dua Tesonika, Pasal yang kedua, Ayat-ayat ke-13, Sampai pasal yang ketiga, Ayat-ayat ke-13. Begini Tuhan Tuhan. Akan tetapi, Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah, Karena kamu. Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Dalam roh, Yang menguduskan kamu, Dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu, Oleh injil yang kami beritakan. Sehingga, Kamu boleh beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, Berdirilah teguh, Dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus, Dan Allah Bapak kita, Yang dalam kasih karunianya, Telah mengasihi kita, Dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi, Dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur, Dan menguatkan hatimu, Dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Selanjutnya, Setelah setara, Berdo'alah untuk kami, Supaya firman Tuhan, Beroleh kemajuan, Dan dipuliakan. Sama seperti yang telah terjadi, Di antara kami. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau, Dan orang-orang jahat. Sebab, Bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan memuatkan hatimu, Dan memelihara kamu, Terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, Bahwa apa yang kami pesankan kepada kami, Kamu lakukan dan kami, Dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan, Hatimu kepada kasih Allah, Dan kepada ketabahan Kristus. Bertahan karena kasih Allah. Bapak Ibu, Selasih berat Tuhan. Alkitab ini, Berat atau, Ringat? Sanggukkah kita memegang Alkitab ini, Berapa lama? Ketika kita memegang Alkitab ini berapa lama, Maka bukan masalah, Berat atau, Ringat. Buku Alkitab ini. Tetapi, Berapa lama, Kita harus memegang Alkitab ini, Dan, Berapa lama, Kita bisa bertahan, Memegang. Makin lama pegang, Makin lemah pertahanan kita. Karena tidak jatuh, Tapi, Kita mempunyai, Kekuatan, Yang terbatas. Nah, dalam situasi kehidupan yang kita hadapi ini, Bukan hanya, Berapa berat pergumulan kita. Tetapi, Berapa lama, Kita mampu bertahan, Di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Agar kita mampu bertahan, Karena kasih Allah. Saya mengajak kita untuk memperhatikan, Satu hal. Satu hal itu adalah, Hati. H-A-T-I. Ya, Kita harus memperhatikan, Satu hal itu, Hati. Dan masalahnya adalah, Hati itu, Bukan hanya masalah, Heart, Atau liver. Hati itu adalah, Seluruh potensi kita. Seluruh kemampuan kita mengolah rasa. Energi kita. Kalau kita lagi disakiti, Lalu kita berkata, Hatiku sakit. Kalau kita lagi takut, Lalu lah hatiku gentar. Semuanya berkaitan dengan hati. Maka mari kita perhatikan, Hati kita. Hal yang pertama, Akan tetapi, Akan tetapi, Kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah, Karena kamu. Saya bilang, Akan tetapi, Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah, Karena kamu. Sudara-sudara, Yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu, Untuk diselamatkan dalam roh. Dan memuduskan kamu, Dalam kebenaran, Yang kamu percayai. Oleh karena, Itulah ia telah memanggil kamu, Oleh Injil, Yang kami beritakan. Sehingga kamu, Boleh memperoleh kemuliaan, Yesus Kristus, Tuhan. Umat Tuhan, Segala sesuatu ditentukan oleh, Cara pandang kita. Memahami sesuatu. Maksudnya seperti ini. Ada orang-orang, Yang tidak suka, Makanan tertentu. Misalkan, Makanan, Dari daerah A. Oh, Kalau buat saya, Makanan dari daerah A itu, Bungu rempah-rempahnya, Terasa sekali. Oh, Kalau makan itu, Menjadi kaya-kaya makan jamu. Gak suka. Dan, Orang-orang yang tidak suka, Makanan-makan yang rempah-rempah, Yang terasa kuat, Maka, Bagaimana, Dibentuknya, Dikemasnya, Begitu, Dicicipi, Makanan yang, Rasanya rempah-rempahnya kuat, Oh, Tidak enak. Padahal, Orang lain, Menyukai makanan yang, Rasa rempah-rempahnya. Cara pandang, Kalau udah gak suka, Ya susah. Misalkan, Kita, Gak suka, Pada seseorang. Apapun yang orang itu lakukan, Selalu salah di mata kita. Kembali, Siapa yang salah? Cara pandang kita. Maka, Maksudkan, Kita harus mempunyai cara pandang, Dalam kehidupan ini. Untuk mampu bertahan dalam kehidupan kita. Ayo kita, Perbaiki cara pandang kita. Cara pandang kita adalah bahwa, Kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena, Karena ia selalu mengasihi kita dengan segala caranya. Dan ia telah memilih kita menjadi umatnya. Demikian Rasul Paulus menyimpulkan. Maka hadapilah kehidupan di dalam anugerah. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya. Bukan, Kita yang memilih Tuhan. Kita yang memilih Tuhan itu respon, Ketika Tuhan mau memberi anugerah kita menjadi umat. Maka dalam situasi apapun yang terjadi, Agar kita mampu bertahan karena kasih Allah. Hadapi kehidupan ini dalam anugerah. Lagi sakit, Kita bisa tetap mengucap syukur. Karena ini anugerah masih bisa diberikan kehidupan. Karena situasi physical distancing, Pekerjaan kita lagi terhambat, Lalu tertunda. Kita melihat bersyukur masih punya banyak waktu untuk keluarga. Bersyukur masih mampu bersiapkan hal-hal di masa depan lebih baik lagi. Karena ada jeda waktu yang lama kita istirahat di rumah. Cara pandang mempengaruhi kita dalam hidup. Maka ayo hadapi kehidupan dalam anugerah. Apapun yang terjadi, Tuhan memilih kita untuk merasakan anugerahnya. Dan hal yang kedua setelah hadapi kehidupan dalam anugerah Tuhan adalah, Kita baca ayat 15. Sebab itu berdira teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun tertulis. Dan iya Tuhan kita Yesus, Dan Allah wapak kita, Dan dalam kasih karunianya, Telah mengasihi kita. Dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan. Baik. Setelah Allah memilih kita, Akhir kita hidup sebagai anaknya. Hidup dalam anugerah. Kita kuasai kehidupan kita. Bukan cuma hidup yang menguasai diri kita. Apa perbedaannya? Kalau kita menguasai kehidupan, Ini artinya bahwa kita mampu menentukan langkah hidup kita. Kapan kita sedih? Kapan kita kecewa? Kapan kita berhenti bersedih? Kapan kita berhenti kecewa? Karena anugerah Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kita. Ini artinya kita mengaplikasikan setiap ajaran-ajaran Tuhan. Hidup dalam sukacita. Hidup dalam pengurahan hati. Pengampunan. Berbakti, beribadah. Dilakukan ajarannya itu. Kehendaknya itu. Maka kalau kita hidup, setelah kita hidup dalam anugerah Tuhan. Maka kita mengaplikasikan ajaran kehidupan itu di dalam. Hidup kita. Masalah tentu akan datang. Setelah kita sungguh-sungguh hidup dalam ajarannya. Maka. Selanjutnya, sedang-sedang berdoa untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Seperti yang telah terjadi di antara tahun. Tua teslonika pasal yang ketiga ayat yang ke satu ini mengantarkan bahwa. Setelah kita sungguh-sungguh mengaplikasikan ajaran Tuhan. Kita teguh hidup di jalan Tuhan. Tidak mundur ke belakang. Tidak mendengar ke belakang kecewa. Kenapa saya pilih menjadi umat Tuhan. Kenapa saya memilih untuk jujur. Kenapa saya memilih untuk minta maaf. Setelah mengaplikasikan ajaran-ajaran Tuhan. Terus maju ke depan. Supaya Injil dimuliakan. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dalam firman kita. Hal yang ketiga adalah teguhkan hati di jalan Tuhan. Mantep. Mantep. Sungguh-sungguh. Setelah kita sungguh-sungguh mantep, mantep. Dan kiraya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Dan kepada ketabangan Kristus. Kita sungguh-sungguh ibadah di jalan Tuhan. Artinya ibadah adalah selalu menundukan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, Sebenarnya Tuhan. Pagi ini kita dilihatkan. Agar hati kita sungguh-sungguh selalu terarah kepada Tuhan. Sakit, pergumulan, situasi yang sedang berkembang karena pandemi ini. Tidak membuat kita gentar, takut. Tetapi membuat kita makin berfikman. Hadapi hidup dalam anugerah Tuhan. Aplikasikan ajaran. Teguhkan hati untuk jalan di jalan Tuhan. Maka dengan demikian kita selalu ibadah bersama Tuhan. Selamat menjaga hati. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang engkau berikan kepada kami. Maka ya Bapak, mampukanlah kami bertanggung jawab dalam hidup yang engkau anugerahkan ini. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup sebagai orang merdeka. Dalam kasih Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan. Dalam kehendak Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, sungguh ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kami kekuatan dalam mengambil keputusan. Bapak di dalam surga, kami berdoa untuk majelis Jumaat GKI Surya Utama. Kiranya pemimpin kami di gereja ini diberikan hikmat dan kesatuan hati untuk pemimpin Jumaat GKI Surya Utama. Dalam setiap pelayanan yang ada. Baik dalam pelayanan yang berkaitan dengan respon situasi terhadap pandemi ini ya Tuhan. Dalam menyelenggarakan pelayanan-pelayanan bagi Jumaat. Ibadah-ibadah online yang diusahakan. Tuhan tolong agar majelis Jumaat boleh melakukan tugas pemimpinannya dengan baik. Maka ya Bapak kami berdoa juga untuk tim perlawatan GKI Surya Utama. Terima kasih ya Bapak kau telah memberikan hati, memberikan semangat bagi tim pelawat GKI Surya Utama yang terus memikirkan. Agar bagaimana berusaha untuk dapat melawat Jumaat secara online. Melalui WhatsApp, melalui telepon video, pesan yang mengetahui keadaan Jumaat. Agar walaupun kami terpisah dalam jarak, terpisah bertemu, tetapi kami masih boleh memperhatikan dengan kekuatan dan cinta kasih Tuhan. Bapak dalam surga, terima kasih untuk kehadiran tim pelawat GKI Surya Utama. Bapak kami berdoa untuk tim multimedia dan para pelayan kebaktian dalam jaringan yang terus berusaha untuk meningkatkan kinerja ya Tuhan. Kualitas rekaman agar boleh diusahakan hasil rekaman yang baik untuk ibadah dalam jaringan. Baik dalam doa pagi maupun dalam kebaktian minggu ya Tuhan. Maupun untuk kebaktian online bagi remaja. Ya Bapak berkatilah kami semua agar bersama-sama dengan tim multimedia dan para pelayan kebaktian dalam jaringan boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapak dalam surga kami berdoa untuk setiap dinamika kehidupan anggota jemaat ya Tuhan. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan pekerjaan. Ya Bapak kami mohon agar situasi yang kami hadapi ini tidak menghilangkan atau mengurangi cinta kasih dan semangat dalam kehidupan kami. Ya Bapak kami berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak pembatasan fisik ini ya Tuhan. Agar dalam pekerjaan tetap diberikan semangat dan ketakunan. Ya Bapak dalam surga kami juga teringat akan mereka yang sakit. Tuhan tolong agar yang namanya kami sebutkan di dalam hati kami, yang namanya kami sebutkan secara langsung di rumah-rumah. Tuhan yang kami tahu mereka sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, yang kami sedang tahu mereka bergumul untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan bergantilah mereka, bergantilah keluarga yang mendampinginya, agar mereka diberikan kekuatan untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan saja. Ya Bapak dalam surga kami ingin menyebut nama Pak Winsubandrio agar ia juga boleh pulih. Terima kasih Tuhan ya atas perawatan yang boleh dilakukan di rumah sakit, operasi dan kini ia telah pulang ke rumah didampingi dengan istri tercinta. Ya Bapak berikanlah kekuatan ya Bapak bagi Pak Winsubandrio untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Bapak di dalam surga kami berdoa untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak sekolah Tuhan. Mungkin anak kami, mungkin cucu kami. Ya Tuhan berikanlah mereka kesungguhan untuk belajar secara online. Agar mereka juga berikan ketekunan, kerajinan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Kami juga teringat akan guru-guru sekolah yang telah menyiapkan materi pengajaran secara dalam jaringan. Agar mereka juga diberikan ketekunan dan kesehatan. Biarlah media yang digunakan juga ya Tuhan boleh mendukung anak-anak kami belajar dan guru-guru mengajar dalam jaringan dengan baik. Bapak di dalam surga kami teringat situasi masyarakat, situasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya kami diberikan sukacita dan kekuatan. Secara khususnya Tuhan kami teringat akan sekolah calon perwira angkatan darat di Bandung yang beberapa hari yang lalu ditetapkan sebagai kluster penyebaran virus COVID-19. Tuhan berkatilah setiap orang yang ada di sana. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat mandiri, isolasi mandiri agar boleh mendapatkan pemulihan. Kami juga memohon Tuhan agar pemerintah, daerah, dan pusat persatu untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini agar boleh dikendalikan sehingga makin sedikit orang yang terpapar virus, makin banyak orang yang disembuhkan sehingga kehidupan kami boleh dipulihkan ya Bapak. Makanya Bapak berkatilah dan pimpinlah setiap orang, setiap masyarakat untuk boleh berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, bahkan apapun yang digunakan untuk boleh mengantisipasi penularan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Makanya Bapak berikan kami sukacita, berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengirimu Dan sayap yang melindungimu Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu Majulah dalam terangkasinya Terima kasih telah menonton